Assalamu'alaikum Ustadz Pihak yang kedua menyebutnya sebagai apa? Titipan Pihak yang pertama? Pinjaman Pinjaman dengan titipan Sama atau beda Pak? Apa bedanya utang dengan titipan? Apa bedanya antara wadiah dengan kor? Dengan dain? Bedanya Kalau wadiah Tidak pindah hak milik Kalau kor pindah hak milik Itu bedanya Dan itu beda yang paling utama antara wadiah dengan kor Untuk utang pindah hak milik Sehingga kalau si A Memberikan uang kepada si B Dengan akat utang Maka duit itu jadi milik si B Cuma nanti B punya kewajiban untuk mengembalikan dengan nilai yang sama Baik Tapi kalau wadiah Si A titip uang ke si B Maka uang itu tidak pindah hak milik Dan tetap jadi miliknya si A Dan nanti si A berhak untuk mengambilnya sewaktu-waktu Sehingga si B tidak berhak untuk memanfaatkan uang itu Nah sekarang terjadi perbedaan A sebagai pemilik uang Yang pemilik uang pihak pertama atau kedua? Pihak pertama Jika pihak pertama yaitu si A Meyakininya sebagai pinjaman Tapi si B sebagai penerima Meyakininya sebagai titipan Mana yang lebih dimenangkan? Jawabannya adalah si A Yang lebih dimenangkan Meskipun khilaf disini tidak memberikan konsekuensi apapun Yang saya pahami ya Mau dipahami sebagai pinjaman Maupun dipahami sebagai titipan Tidak ada konsekuensi apapun Karena dua-duanya tidak bertambah Apalagi Status Sebagai pinjaman itu datang dari pemberi Artinya si penerima pakai itu Tidak dipermasalahkan sama pemberi Beda kalau dibalik Kalau dibalik mungkin ada sedikit masalah Kemarin saya cuma titip kok kamu pakai Nah itu mungkin dia punya Hak untuk nuntut Karena sebenarnya cuma nitip Ini kan tidak Yang memberi malah Menyebutnya itu utang Silahkan kamu pakai Kok yang menerima enggak pakai Karena dia meyakininya itu wadiah Yaitu sah-sah saja dan tidak ada Sengketa dalam masalah ini Tapi kalau yang memberi Keyakinannya wadiah Yang menerima keyakinannya utang Duit itu dipakai Nah itu baru bisa terjadi masalah Sehingga mungkin nanti yang memberi Protes Saya cuma titip kenapa duitnya dimanfaatkan Wallahu'ala Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton